Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Raja Petir Karya Bondan Pramana. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-57. Selamat mendengarkan. Pustaka Dongeng Nusantara dengan deras menyiram bumi. Gledek, gledek, gelar, gelar, suara guntur kembali terdengar, mengiringi hujan yang semakin lebat, kilatan-kilatan lidah petir, sekejap menerangi alam. Di tengah hujan lebat itulah tampak di kejauhan empat orang lelaki gagah tengah menunggang kuda. Di antara keempat lelaki gagah itu, sebuah kereta kuda yang cukup mewah merangkak perlahan. Dua orang kusir kereta kuda terlihat sedang mengendalikan kuda-kuda hitam yang nampak kelelahan. Hei ya, kedua kusir itu kembali mengebah binatang pengangkut beban majikannya. Mereka sebenarnya tahu kalau binatang-binatang itu telah lelah setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, perjalanan yang kerap kali dilakukan Kisunara untuk menjajakan barang-barang antik perabot rumah tangga dan kain-kain hias yang terbuat dari benang sutera, bahkan ada yang terajut dari benang emas. Hujan masih terus mengguyur bumi, mengguyur kereta kuda seorang pedagang kayu. Dinding-dinding kereta dihiasi dengan ukiran timbul yang tepiannya diberi warna kuning seperti emas. Empat lelaki gagah yang mengawal kereta kelihatan tidak terpengaruh oleh air hujan yang seperti tercurah dari langit. Dengan tenang, mereka terus bergerak mengiringi laju kereta yang membawa sepasang suami istri pedagang kaya, sementara sepasang mata mereka berkeliaran ke berbagai arah, mengawasi daerah yang tengah dilaluinya. Keempat lelaki bertubuh tinggi besar itu mengenakan pakaian yang cukup ketat, hingga menampakkan otot-ototnya yang melingkar-lingkar di badan tubuh tertentu, wajah mereka yang keras bertambah angkar dengan sebaris kumis tebal. Sementara itu, di dalam kereta kuda duduk berhimpitan sepasang suami istri, sang istri yang meski sudah berusia 51 tahun masih kelihatan cantik, matanya bersinar dengan kulit wajah putih, rambutnya yang belum ditumbuhi uban menandakan dirinya begitu pandai memelihara tubuh. Sementara sang suami yang dua tahun lebih tua nampak masih gagah, rambutnya pun masih hitam. Angin dingin yang menerobos masuk melalui lubang-lubang kecil pada dinding kereta, membuat perempuan setengah baya itu merapatkan tubuhnya pada suaminya. Seharusnya kita tak menempuh jalan ini, kakang, ucap sang istri sambil merangkul pundak suaminya. Memangnya kenapa? Sumirah tanya lelaki berwajah kelimis sambil memandang istrinya. Entahlah, kakang, tiba-tiba perasaanku tak enak, jawab Sumirah dengan kecemasan yang tak mampu disembunyikan. Kau hanya terlalu letih, mungkin kau betul, kakang Sunara, timpal Sumirah. Kalau begitu, sebaiknya kau tidur saja. Aku yakin tak ada gangguan dalam perjalanan pulang ini. Meski kita mengambil jalan pintas yang jarang dilalui kereta pedagang, hibur Ki Sunara sambil merebahkan tubuh Sumirah di pangkuannya. Ki Sunara melepas tatapan matanya lurus ke depan, tidak dipungkiri kalau dirinya juga merasa gelisah seperti yang dirasakan Sumirah. Apakah rasa gelisah ini timbul karena terlalu letih? Tanya hati Ki Sunara, atau jangan-jangan. Berhenti, belum lagi pertanyaan itu terjawab. Sebuah bentakan yang cukup keras terdengar dari arah depan, seperti menghadang laju kereta. Bentakan keras itu membangunkan Sumirah dari tidurnya. Ada apa, Kakang? Tanya Sumirah cemas. Firasatnya mengatakan kalau akan terjadi sesuatu terhadap mereka. Entahlah, Sumirah. Aku akan keluar untuk melihatnya. Jawab Ki Sunara sambil hendak membuka pintu kereta. Sebaiknya kau jangan keluar dulu, Kakang. Jika terjadi sesuatu, Santana dan kawan-kawannya pasti akan mengatasi. Tahan Sumirah. Ki Sunara tak membantah keinginan istrinya. Sementara di luar kereta, tampak Santana dan ketiga rekannya telah berlompatan dari kuda, menentang lima lelaki berwajah angker yang menghadang perjalanan mereka. Mengapa Ki Sunara sekalian menghentikan perjalanan kami? Apakah Ki Sunara semua mempunyai keperluan dengan kami? Tanya Santana dengan suara berat. Kucing Gudik kami berlima bukan saja punya keperluan dengan kalian, tapi juga tuntutan bentak lelaki tinggi besar berwajah hitam legam sambil memilin-milin kumisnya yang melintang. Di telinga kirinya tersemat anting-anting berbentuk gembok. Tuntutan, ah, aku tak mengerti maksud Kisanak. Kilah Santana betul-betul tak mengerti. Kucing Gudik, kalian memang bodoh. Tak tahukah kalau kau telah memasuki wilayah kekuasaan orang lain? Bentak lelaki berwajah pucat, Kakang Jilunta, kita musnahkan saja orang-orang bodoh itu? Sabar, Adi Gibara, tahan lelaki berwajah hitam yang ternyata bernama Jilunta. Gibara tak berani menyangkal ucapan Jilunta. Lelaki berwajah pucat itu kembali membenamkan senjatanya yang sudah keluar sebagian. Aku masih memberi kesempatan pada kalian untuk menghirup udara esok pagi, Kucing Gudik, Dengan satu syarat yang harus kalian penuhi, tinggalkan kereta kuda itu. Setelah itu, kalian bisa pergi dengan selamat, ucap Jilunta. Apa tidak ada tawaran lain? Jilunta, tanya Santana tenang. Kalian tinggal pilih harta atau nyawa, balik Jilunta sambil merabah hulu golok. Bagaimana kalau aku pilih nyawa? Jilunta, kurang ajar, maki gibara keras, senjatanya kini telah lolos dari tempatnya, biar kurobek mulut kucing gudik itu, kakang Jilunta. Lakukanlah sahut Jilunta, menyetujui. Gibara langsung melompat mendengar keputusan pemimpinnya, wajahnya menampakkan kebencian, otot-otot tubuhnya seketika menegang, lelaki berpakaian rompi hitam itu mengibaskan senjatanya ke arah dada Santana. Hih, Bet mendapat serangan seperti itu, Santana tidak tinggal diam, lelaki pengawal Kisunara dan Sumirah itu bergerak cepat menghindari tebasan senjata gibara, begitu cepat gerakan Santana hingga serangan gibara luput dari sasaran. Bukan hanya itu, lelaki berpakaian merah itu memberi serangan balasan melalui tendangan menyilang ke pelipis gibara. Wuh, uts, hampir saja pelipis gibara tersambar tendangan keras. Untung kepalanya cepat dirundukkan. Angin keras dari tendangan yang dilontarkan Santana membuat rambut gibara berkibar. Setan tiga rekan gibara yang menonton pertarungan itu berteriak bersamaan. Ketiga lelaki itu terkejut menyaksikan kebolehan lawan gibara. Maka ketika mendapat izin Jilunta, mereka membantu gibara menghadapi Santana. Kucincang tubuhmu, keparat bentak lelaki kurus yang baru turun ke arena pertempuran. Lelaki kurus bernama Dalatu itu langsung mengibaskan senjatanya ke leher Santana. Angin berciutan mengiringi tibanya sambaran senjata Dalatu. Awas, Kakang Santana, teriak Wadika memperingatkan, tubuh pengawal kereta kuda itu seketika mencelat untuk memapaki sambaran senjata Dalatu. Haat, terang, tubuh Wadika terdorong dua langkah ke belakang ketika senjatanya berhasil memapaki senjata Dalatu. Wajah Wadika menyeringai menahan linu yang menderat tangannya. Apa yang dirasakan Wadika? Juga dialami Datatu, tubuh lelaki kurus itu tergempur dua langkah ke belakang. Wajahnya menyeringai karena rasa nyeri di tangan. Kekuatan tenaga dalam Dalatu dan Wadika rupanya seimbang. Pada pertarungan lain, dua lelaki pengawal kereta kuda berhadapan dengan dua anak buah Jilunta. Pada awalnya kedua pengawal itu berhasil mengimbangi kepandayan lawan-lawannya. Namun, memasuki jurus ke-13, mereka mulai terdesak, tebasan dan tusukan senjata lawan tak berhasil melukai tubuh kedua pengawal itu. Hanya sodokan-sodokan tangan kosong berkali-kali menghajar tubuh mereka. Tapi, tak urung kekuatan mereka mengendur. Keadaan itu dimanfaatkan anak buah Jilunta. Ketika kesempatan itu terbuka, salah seorang anak buah Jilunta menusukan senjatanya ke perut seorang pengawal. Kerap A, lengking kematian seketika terdengar menyayat hati, diiringi ambruknya seorang pengawal kereta kuda. A, kembali lengking kematian membubung ke angkasa, kali ini berasal dari mulut pengawal kereta kuda yang lain. Di dalam kereta kuda, Kisunara tercekat mendengar teriakan itu. Tanpa meminta izin sumirah, lelaki berpakaian biru itu membuka pintu kereta dan menyaksikan pertarungan yang telah memakan korban dua anak buahnya. Kurang ajar, geram Kisunara, saudagar kaya dari desa Lebak Merah itu bermaksud meramaikan pertarungan Santana dan Wadika yang tengah menghadapi empat anak buah Jilunta. Kisunara ingin menunjukkan kalau dirinya memiliki kepandaian ilmu silat yang didapatnya dari Ki Karmadana si iblis tombak merah yang setelah insyaf lalu mengasingkan diri. Namun, gerakan Jilunta menghadangnya. Kau harus berhadapan denganku, Kisanak, tantang Jilunta sambil menepuk dada. Apa yang kau inginkan, hingga berani menghadang perjalananku, tanya Kisunara keras. Mulanya, harta, tapi, anak buahmu menginginkan nyawanya diserahkan padaku. Mungkin kau juga, Kisanak, ucap Jilunta tak kalah keras. Kau harus menebus kematian anak buahku, kadal ireng, sentak Kisunara tak kalah gertak. Heh, punya nyali juga kau kia. Jilunta berkelebat cepat melancarkan serangan ke dada Kisunara. Angin menderu mengiringi datangnya tendangan lurus yang disertai pengerahan tenaga dalam tinggi. Menyaksikan serangan itu, Kisunara segera bertindak tidak kalah cepatnya. Dengan lincah, lelaki berpakaian biru itu mengelakkan serangan Jilunta. Hiputs, hih, Kisunara memiringkan tubuh, hingga tendangan lurus Jilunta membentur tempat kosong. Bersamaan dengan itu, sodokan sikut Kisunara mengarah ke leher Jilunta. Plak, A, Kisunara memekik tertahan. Sodokan sikutnya berhasil dipapaki tangan Jilunta dengan cepat dan kuat. Tubuh lelaki berpakaian biru itu terdorong mundur dua langkah. Jilunta pun merasakan hal yang sama. Tapak kaki lelaki berwajah hitam dengan kumis melintang itu terlihat mundur tiga langkah. Hih. Serat Jilunta segera meloloskan senjatanya. Lelaki bertubuh kekar itu tak ingin bermain-main dengan Kisunara yang telah diketahui kemampuannya. Jilunta ingin segera menyudahi pertarungan itu. Sunara pun telah menghunus senjata. Serat kedua lelaki itu saling bertatapan dengan tajam dan penuh selidik, Seolah mereka sedang mengukur kekuatan masing-masing, Tak berapa lama kemudian, diringi teriakan nyaring, Jilunta membuka serangan, Tombak pendek bermata dua miliknya teracung ke udara. Hiya, hiya, pada saat yang bersamaan, Kisunara bergerak maju dengan pedang siap menghunjam tubuh lawan, Teriakan nyaring keluar dari mulut Kisunara, Angin berciutan mengiringi tibanya kedua serangan itu. Hih, uts, terang, terdengar benturan dua benda keras, Percikan bunga api keluar dari beradunya dua logam keras Yang dikerahkan dengan tenaga dalam penuh, Tubuh Kisunara dan Jilunta terdorong mundur tiga langkah, Wajah keduanya menyeringai kesakitan, Namun tanpa mempedulikan rasa sakit, Mereka kembali melancarkan serangan. Hiya, bet, uts, Kisunara lebih unggul Karena senjatanya memiliki jangkauan yang lebih jauh, Pedangnya yang lebih panjang dari tombak pendek bermata dua milik Jilunta Berkelebat cepat mendahului, Jilunta tentu tak ingin kulitnya robek terbabat ujung senjata Kisunara, Tapi untuk memapaki senjata lawan, Jilunta tak berani, Lelaki berkumis tebal itu tahu kekuatan tenaga dalam Kisunara cukup tinggi. Jilunta melompat untuk menghindari sambaran pedang Kisunara, Tubuh Jilunta bergerak ringan berputaran dengan indahnya di udara, Kisunara melihat peluang untuk menyarankan senjatanya di tubuh Jilunta, Tak ingin kehilangan kesempatan, Saudagar kaya itu berkelebat cepat mengejar tubuh Jilunta yang berada di udara. Hiya, terang, Kisunara tersentak melihat serangannya dikandaskan seseorang, Tubuh lelaki itu terhuyung dua langkah ke belakang, Sedangkan orang yang memapaki serangannya terdorong mundur empat langkah. Keterkejutan Kisunara semakin bertambah ketika mengetahui lelaki yang memotong laju serangannya, Lelaki itu, bukankah lawan Santana dan Wadika? Tanpa mempedulikannya, Kisunara segera melempar pandangan ke arah lain, Tatapan lelaki berpakaian biru itu berkeliling mencari sosok Santana dan Wadika. Ah, Kisunara mendesah keras melihat tubuh Santana dan Wadika tergeletak tak bergerak Dari tubuh kedua pengawal kepercayaannya nampak darah mengucur. Jahanam, maki Kisunara geram, Saudagar kaya itu ingin kembali menerjang lawan. Namun, apa yang dilihatnya membuat hatinya sedikit gentar, Lima orang lelaki berdiri di hadapannya dengan senjata terhunus. Saat itulah, tiba-tiba Sumirah keluar dari dalam kereta dan menghambur ke arah suaminya. Semakin bertambah kekacauan hati Kisunara, Lelaki itu mengkhawatirkan keselamatan Sumirah yang tidak mengerti ilmu silat. Hahaha, walau kau dapat menyelamatkan diri, Tapi bukan jaminan dapat menyelamatkan tubuh istrimu. Hahaha, dia akan menjadi santapan kami. Sunara ucap Jilunta keras. Kisunara menatap tajam wajah Jilunta. Disadari kalau dirinya tak akan mampu menghadapi Jilunta yang kini dibantu empat anak buahnya. Apalagi, dengan keberadaan Sumirah di sampingnya yang hanya akan membuat pikirannya terpecah. Bukan mustahil dalam beberapa gebrakan saja dirinya akan dapat ditundukkan. Namun, tak ada pilihan lain baginya. Kisunara terpaksa melanjutkan pertarungan. Dia tak ingin mati percuma tanpa memberikan perlawanan. Kadal ireng kalian pikir akan mudah menyantap istriku. Aku tak gentar menghadapi kalian cuh. Tak akan pernah Sunara lari dari kenyataan yang pahit bagaimanapun. Majulah kalian semua biar cepatku kirim ke neraka. Kakang, Sumirah tersentak mendengar ucapan suaminya. Hahaha, hebat juga keberanianmu. Sunara, di ujung kematian pun kau masih sempat sesumbar. Ejek Jilunta, Kakang Jilunta, kita habisi saja kucing gudik itu segera ajak Gibara tak sabar. Ayo, Gibara, aku juga tak sabar. Sambut Jilunta. Lelaki berwajah hitam dengan kumis tebal melintang itu memberi aba-aba pada anak buahnya untuk mencincang tubuh Kisunara dan Sumirah. Empat anak buah Jilunta segera bergerak cepat. Mereka langsung mengepung sepasang suami istri itu. Kakang, Sumirah gemetaran menahan rasa takut yang amat sangat. Sungguh tak disangkanya kalau akan menemui kematian yang mengerikan seperti ini. Timbul rasa sesal di hatinya akan keengganannya berlatih silat. Seperti yang dilakukan putrinya, Mila Juita. Jika seandainya dia turut mempelajari ilmu bela diri, maka sedikit banyak dirinya akan mampu memberikan perlawanan pada kelima perampok itu. Hahaha, inilah akibatnya berani main-main dengan kaki tangan dua buaya sungai Tenggarong. Kau akan binasa sekarang juga, Sunara. Begitu juga istrimu, bentak Jilunta menakut-nakuti. Kisunara merasa ngeri mendengar ucapan Jilunta, namun hatinya berusaha dikuatkan dengan mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Sera Aang, perintah Jilunta menggema ke seluruh penjuru angin. Empat anak buahnya segera berkelebat dengan senjata terhunus di udara. Hiya, heat, tahan. Dua keempat lelaki yang ingin mencincang tubuh Kisunara dan Sumirah langsung menghentikan gerakannya. Tubuh mereka terlonjak mundur satu langkah. Jilunta terkejut mendengar bentakan yang cukup keras itu. Telinganya berdengung hebat oleh getaran suara yang dikeluarkan dengan pengerahan tenaga dalam tinggi. Sosok pemuda berpakaian kuning kemasan nampak berdiri di samping Kisunara. Sosok pemuda berwajah tampan seperti putra mahkota itu berdiri dengan tenang, menampakkan kegagahannya yang sempurna, namun tak berkesan sombong. Lancang sekali kau mencampuri urusan orang lain, kunyuk kecil, maki Jilunta geram, sorot matanya mencorong tajam, terarah ke wajah pemuda berpakaian kuning kemasan itu. Ah, aku mohon maaf jika Kisanak sekalian tidak berkenan dengan apa yang kulakukan, ucap pemuda berwajah tampan yang tak lain Jaka Sembada alias Raja Petir. Ucapan maafmu merupakan penghinaan bagi kaki tangan dua buaya sungai Tenggarong, kau harus membayar penghinaan itu dengan nyawa, Hardik Jilunta. Kisanak merasa terhina, Duh, aku jadi tak enak, sekali lagi aku mohon maaf, Kilah Jaka dengan wajah tak berdosa. Kisunara dan Sumirah yang menyaksikan tingkah lelaki muda di sebelahnya menjadi sedikit bingung, pemuda itu sepertinya seorang pemberani. Namun, ucapan maafnya yang berkali-kali lebih menunjukkan kalau dirinya gentar menghadapi lima lelaki yang mengaku kaki tangan dua buaya sungai Tenggarong. Kurang ajar, kau telah mempermainkan kami kupenggal kepalamu, kunyuk bentak Jilunta geram. Biar aku yang menghadapinya, Kakang, pinta gibara. Jilunta menatap wajah gibara sekilas, lakukan gibara, dan kau, dalatu, bantu gibara. Baik, Kakang Jilunta, ucap dalatu, gibara dan dalatu mengayunkan langkah tegap ke arah Jaka Sembada, pemuda berpakaian kuning kemasan yang berjuluk Raja Petir itu memamerkan ketenangannya di hadapan gibara dan dalatu yang sudah menghunus senjata. Sebenarnya aku tak menginginkan pertarungan ini. Kisanak, ucap Jaka mencoba menahan langkah gibara dan dalatu. Ucapan Jaka berhasil menghentikan langkah mereka. Namun, ucapan itu membuat mata keduanya membelalak geram. Keparat kau menganggap kami terlalu remeh, anak muda sentak gibara sewot. Aku tidak menganggap remeh kalian, aku hanya merasa tak punya urusan dengan kalian dan tak ingin memperpanjang persoalan ini, kilah Jaka. Setan abis sudah kesabaran gibara mendengar perkataan Jaka, lelaki berpakaian rompi hitam itu mengayunkan senjatanya ke arah Raja Petir, angin menderu mengiringi kedatangan senjatanya. Iya, bet-bet Jaka berkelit ringan tanpa menggeser kedudukan kakinya. Serangan gibara lolos beberapa jengkal dari dada pemuda itu untuk menakut-nakuti gibara agar tak terlalu dekat dengannya. Dengan kasar, Jaka menyodokkan tangannya ke ulu hati gibara. Sud, ih, Uts, Gibara terpaksa menghentakkan kakinya untuk menghindari sodokan tangan Jaka. Tubuh lelaki terbalut pakaian rompi hitam itu melejit lalu berputaran dua kali dan mendarat dengan ringan satu batang tombak di hadapan Jaka. Ayo kita cincang bersama-sama tubuh anak muda itu ajak gibara lantang. Ayo, ayo kita lumat tubuh lelaki sombong itu sahut yang lain. Tiga rekan gibara yang memang sudah menghunus senjata, segera menyambut ajakan itu, mereka seketika merangsak maju, senjata-senjata yang sudah teracung di udara, siap dihunjamkan ke tubuh Jaka. Raja petir yang sudah dapat mengukur kekuatan tenaga dalam lawan, tetap tegak tak bergerak. Ia hendak menentang tebasan senjata mereka hanya dengan mengerahkan sedikit kekuatan tenaga dalamnya. Apa yang dilakukan Raja Petir membuat Kisunara dan Sumirah terkejut bukan kepalang. Suami istri itu merasa pemuda yang menolongnya terlalu sembrono jika bersikap seperti itu. Awas, anak muda, ucap Kisunara memperingatkan. Jaka menjawab peringatan Kisunara dengan senyumnya. Hiya, trak-trak, tubuh empat lelaki yang mendaratkan senjatanya ke bagian tubuh Raja Petir langsung berpentalan. Jerit kesakitan mengawali ambruknya tubuh-tubuh anak buah Jilunta itu. Jilunta terkejut menyaksikan kenyataan itu. Sungguh tak dapat dipercaya kekuatan yang dimiliki anak muda berpakaian kuning kemasan itu. Jilunta tahu kalau Gibara, Dalatu, dan dua anak buahnya yang lain telah mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya untuk melumat tubuh Jaka. Namun kenyataannya, empat anak buahnya tak berdaya menghadapi pemuda itu. Kisunara dan Sumirah pun terkejut. Keduanya tak menyangka kalau pemuda berpakaian kuning kemasan itu memiliki kekebalan tubuh yang luar biasa. Sudah ku bilang, Aku tak suka bertarung dengan kalian. Ucap Jaka mantap, Sudahi saja persoalan ini sampai di sini. Aku akan membiarkan kalian pergi tanpa ku usik. Jangan sombong, Kunyuk, Kau belum menghadapiku, Bentak Jilunta kasar. Kalau aku dapat mempecundangimu, Goda Jaka, Kunyuk sombong, Maki Jilunta. Katakan, Apa yang akan kau lakukan kalau aku dapat menaklukkanmu, Tekan Jaka mantap? Aku akan mundur dan melaporkan semua ini pada junjunganku, Dua buaya sungai Tenggarong. Begitu, Ya, Jilunta segera mengambil ancang-ancang mulai menyerang, Kaki kanannya bergerak satu langkah ke depan dengan pedang terhunus di depan pinggang, Sementara matanya membara menatap wajah pemuda di hadapannya. Kau harus mampus di tanganku, Kunyuk, Heia, Raja Petir yang ingin segera menyudahi pertarungan segera menyajikan ilmu andalannya, Sebuah ilmu yang bukan dikeluarkan untuk menyerang Jilunta. Aji, Bayang-bayang, Digunakan Jaka untuk menghindar sekaligus menguras tenaga dalam Jilunta. Pada saat tubuh Jilunta masih berada di udara, Tubuh Raja Petir sudah bertambah jumlahnya, Lima sosok lelaki berpakaian kuning kemasan tertangkap penglihatan Jilunta. Lelaki berwajah hitam dengan kumis melintang itu sejenak ragu untuk menyerang, Jilunta tidak tahu harus menyerang tubuh Jaka yang mana, Lima sosok tubuh berpakaian kuning kemasan itu tampak bergerak-gerak ke sana kemari. Heia, Bet, Bet tanpa pikir panjang, Jilunta langsung menebaskan senjatanya pada salah satu sosok Raja Petir. Namun betapa murka hatinya melihat sambaran tombak pendek bermata dua, Yang selama ini menjadi senjata andalannya hanya membentur bayangan kosong saja. Haat, Wut, Wut, Hiya, Rasa penasaran membuat Jilunta terus menusuk, Membabat, Dan menetakkan senjatanya bagai seekor banteng luka. Namun serangan Jilunta yang disertai pengerahan tenaga dalam hanya membentur sosok kosong tubuh Jaka. Hah, 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 Jilunta akhirnya menghentikan serangan, Tubuhnya terasa sangat lelah, Keringat membasahi sekujur tubuhnya. Kau, Hah, Kau memang hebat, Anak muda, Ucap Jilunta terbatah, Tapi kau akan mampus di tangan dua buaya sungai Tenggarong, Aku akan melaporkan kejadian ini. Hm, Jaka hanya bergumam mendengar ucapan Jilunta. Sebutkan namamu, Anak muda, Biar aku gampang mencarimu, Pinta Jilunta dengan geram, Aku ingin tahu, Apakah kau berani menghadapi junjunganku? Namaku Jaka, Ku ingatkan, Agar kalian jangan salah mencari nanti, Banyak lelaki bernama Jaka di atas jagad ini. Jaka, Ulang Jilunta perlahan, Demikian pula dengan Kisunara, Malah lelaki berpakaian biru itu menghubungkan nama Jaka dengan Sembada. Apakah pemuda ini bernama Jaka Sembada? Tanya hati Kisunara, Dia yang berjuluk Raja Petir, Pantas, Katakan pada junjunganmu, Aku tak pernah mencari urusan dengannya, Apalagi menantangnya, Akan tetapi, Kalau dua buaya sungai Tenggarong ingin mencariku, Aku tidak akan menghindar, Ujar Jaka kalem. Tunggu saja saatnya, Jaka, Tubuhmu akan menyatu dengan tanah. Kau betul, Timpal Jaka, Kalau ajal sudah datang, Tubuhku memang akan menyatu dengan tanah, Namun jika belum, Jangan harap hal itu akan terjadi. Puih saya, Jilunta meludah ke tanah dengan kasar. Sebentar, Tatapan matanya tertuju ke arah Jaka dan Kisunara bergantian, Kemudian beralih pada anak buahnya yang sudah bangkit. Ayo, Ajak Jilunta sambil menghentakkan kakinya kuat-kuat ke tanah. Tubuh Jilunta melesat cepat, Gerakan lelaki berpakaian rompi hitam itu cukup ringan, Menandakan ilmu meringankan tubuhnya tidak rendah. Empat anak buah Jilunta pun segera menghentakkan kakinya kuat-kuat, Tanpa menoleh lebih dulu ke arah Raja Petir dan Kisunara yang membiarkan mereka pergi. Hasayak Kisunara menarik napas lega setelah kelima lelaki itu lenyap dari hadapannya. Begitu pula Sumirah, Istri Kisunara itu merayapi wajah Jaka dengan rasa terima kasih yang begitu banyak. Sumirah tak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika Jaka tidak segera datang. Terima kasih, Nak Jaka, Terima kasih sekali, Tanpa kehadiranmu. Aku hanya kebetulan lewat, Nyai, Potong Jaka sopan. Saat itu Jaka memang hendak kembali ke penginapan untuk menemui mayang sutera. Sumirah tersenyum mendengar ucapan pemuda tampan itu. Lalu, Sekarang kau hendak kemana? Tanya Kisunara. Aku pengembara, Ki, Kolong langit inilah rumahku, Polos ucapan Jaka. Hah, Kisunara menarik napas mendengar jawaban Jaka, Hingga Raja Petir heran. Ada apa, Ki, Selidik Jaka, Kalau kau tak berkeberatan, Aku ingin kau mengunjungi kediamanku, Pinta Kisunara. Ya, Nyai akan senang kalau nak Jaka sudi mengunjungi kediaman kami, Tambah Sumirah dengan senyum terkembang cerah. Jaka tidak segera menyetujui ajakan Kisunara dan Sumirah, Tatapan pemuda yang berjuluk Raja Petir itu sekilas memandangi mayat-mayat yang bergelimpangan. Sebaiknya kita urus mayat-mayat itu, Ki, Tukas Jaka. Ah, Kisunara tersedak mendengar ucapan Jaka, Aku hampir lupa mengurus mereka, Jaka, Kalau begitu, Kita kuburkan di daerah sini saja. Jaka segera mengurus pemakaman mayat-mayat pengawal Kisunara, Tak berapa lama kemudian, Mayat-mayat itu sudah terkubur semua. Ayo kita berangkat sekarang, Jaka, Ajak Kisunara. Jaka mengikuti langkah Kisunara dan Sumirah yang berjalan menuju kereta kuda, Angin malam berhembus kencang mengiringi derak suara kereta kuda yang ditumpangi Jaka, Kisunara dan istrinya. Ah, Ayah bukankah sudah berjanji akan pulang pagi tadi, Mengapa sampai malam begini, Sambut gadis cantik berpakaian merah muda? Gerak-gerik gadis yang berusia 20 tahun itu terlihat sangat manja, Kisunara tersenyum sambil menatap tubuh semampai putrinya yang berkulit putih, Wajahnya yang lonjong sangat serasi dengan hidungnya yang mancung, Apalagi dengan bola mata membulat yang ditumbuhi bulu mata lentik, Menambah lengkap kecantikan anak tunggal Kisunara itu. Aku sangat mengkhawatirkan ayah dan ibu, Lanjut gadis itu lagi sambil menggelayuti lengan Kisunara. Menyaksikan semua itu, Jaka hanya tersenyum, Kekhawatiranmu hampir terjadi, Nila sambut Sumirah. Maksud ibu, Tanya gadis bernama Nila itu sambil membelalakkan mata. Sumirah mengalihkan tatapannya pada Kisunara, Seolah meminta pertimbangan suaminya, Apakah akan menceritakan kejadian yang telah mereka alami? Ah, nak Jaka, perkenalkan, ini Nila Juita. Anakku satu-satunya, Ucap Kisunara mengalihkan tatapan mata Sumirah. Iya, hampir lupa kita mengenalkan nak Jaka dengan anak kita, Tukas Sumirah malu-malu. Jaka segera mengulurkan tangan untuk berkenalan dengan Nila Juita. Selesai muda-mudi itu berkenalan, Mata Sumirah kembali menatap wajah Kisunara, Terlebih ketika Nila menanyakan ucapan, Kekhawatiran yang nyaris terjadi yang barusan diucapkan, Ketika kepala Kisunara teranggup, Maka mengalirlah cerita kejadian yang baru saja mereka alami. Begitulah, Nila, tanpa kehadiran nak Jaka, Mungkin ibu dan ayah sudah menjadi bangkai di tangan lima lelaki Yang mengaku kaki tangan dua buaya sungai Tenggarong, Seperti nasib Santana, Wadika dan yang lainnya, Tukas Sumirah mengakhiri ceritanya. Jadi, Kakang Wadika dan mereka sudah dimakamkan di tempat kejadian itu Setelah nak Jaka berhasil mengusir kelima perampok itu potong Sumirah. Mata Nila Juita kembali menatap wajah tampan Jaka Sembada. Kau hebat, Kakang Jaka, ucap Nila Juita perlahan. Jaka mendengar pujian gadis putri Kisunara begitu tulus, Namun, tak urung membuatnya jadi serba salah. Aku tak akan sehebat itu jika yang kulakukan tidak mendapat restu sang pencipta jagad raya ini, Kilah Jaka menenteramkan hatinya. Sebaiknya kau kembali ke kamarmu, Nila, juga kau, Nyai, biar aku yang menemani Jaka malam ini, ucap Kisunara. Sumirah dan Nila saling berpandangan sesaat, Kemudian keduanya bangkit meninggalkan Kisunara dan Jaka. Ketika tubuh Sumirah dan Nila menghilang di balik pintu, Mata Kisunara langsung tertuju ke wajah tampan pemuda berpakaian kuning kemasan itu. Apakah nama panjangmu Jaka Sembada? Tanya Kisunara pelan. Hampir mirip bisikan. Jaka membalas tatapan Kisunara. Lelaki berusia 50 tahun itu memang sejak tadi memendam pertanyaan itu. Tepatnya sejak Jaka memperkenalkan namanya pada kaki tangan dua buaya sungai Tenggarong, Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita Raja Petir karya Bondan Pramana. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.